Halo teman-teman, kali ini saya akan memberikan tutorial cara agar ATM Anda awet. Saya akan menggunakan slow tip dan jangan ragu karena dengan slow tip ini harus sangat berhati-hati karena ketika hitam-hitam ini rusak atau ada goresan, apalagi Anda menggunakan mesin EDC terlalu sering menggesek. Tentunya ini akan terjadi gesekan dan hitam-hitamnya ini, elektriknya ini akan hilang. Maka saya mencoba mengakalinya dengan memplasternya. Dan ternyata dengan memplasternya ini tidak mempengaruhi dari tidak terbacanya atau terbaca dari baik ATM maupun mesin EDC sendiri. Saya pernah menguji cobanya di ATM juga dan ternyata bisa dan berjalan dengan aman. Caranya seperti ini saja. Cukup mudah. Yang paling penting adalah yang warna hitam. Ini adalah cara agar kartu ATM Anda awet. Pastikan tidak ada kotoran. Dan tekan-tekan. Pasang ke sini, ke belakang. Ini trik khusus untuk agen-agen beryling. Ataupun Anda di rumah yang tidak menggunakan beryling pun ketika Anda ingin menjaga kartu ATM Anda agar tidak rusak. Dan ini sama sekali tidak menerap menjadi kendala pada saat Anda menggunakannya di mesin ATM maupun di mesin EDC. Oke, saya akan menguji cobanya. Saya akan mencoba cek saldo. Saya mencoba cek saldo. Kita bisa lihat. Dia masuk ketika masuk enter pin berarti kartu ini terbaca. Kita bisa lihat. Ketika masuk pin berarti sebetulnya ATM ini work atau bisa digunakan meskipun sudah di plaster. Thank you. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan bermanfaat kepada teman-teman semuanya.